Angkor Wat adalah sebuah kuil Hindu yang berada di kota Siam Riam, kota kecil di bagian utara Kamboja. Kuil ini dibangun pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Surya Farman II. Nama Surya Farman sendiri mempunyai arti dilindungi oleh matahari, dan pada kenyataannya kuil Angkor ini mempunyai kesesuaian arah yang unik dengan matahari. Raja Surya Farman merupakan keturunan bangsa Hamer. Dalam kepercayaan bangsa Hamer astronomi dianggap sebagai sacred science atau ilmu suci. Bagi seorang agamawan Hamer yang akan membangun sebuah kuil ada tiga hal yang harus ia kuasai. Yaitu ilmu agama, ilmu astronomi, dan perhitungan kalender. Angkor Wat merupakan salah satu jandi utama di kawasan Angkor yang dibangun antara tahun 1113 sampai 1150 atas perintah Raja Surya Farman II. Surya Farman sendiri naik tahta setelah berhasil mengalahkan saingannya. Sebuah prasasti menuliskan bahwa Surya Farman memenangi perang dengan cara melompat ke punggung gajah perang musuh sekaligus membunuh musuhnya bagaikan Garuda yang membunuh ular naga. Setelah mengkonsolidasikan posisi politiknya melalui berbagai serangan militer, diplomasi, dan administrasi domestik yang tegas. Surya Farman memulai pembangunan Angkor Wat sebagai jandi pribadinya sekaligus kuil dan makam tempat ia dimuliakan. Ia memutuskan tradisi Raja-Raja Khamer sebelumnya dengan berpaling pada aliran Waisnawa seiring bangkitnya aliran yang lebih memuliakan Wisnu ini di India. Ia mempersembahkan jandi ini untuk Wisnu dengan menyebutnya Visnuloka dan bukan kepada Siwa. Dengan tembok hampir mencapai panjang 2,4 km pada setiap sisinya, Angkor Wat dengan megahnya menggambarkan kosmologi Hindu dengan menara utama melambangkan Gunung Meru, tempat bersemayamnya para dewa. Dinding luar melambangkan pegunungan yang melingkari dunia, sedangkan parit besar melambangkan samudera yang luas. Tema tradisionalnya adalah mengidentifikasikan Raja Khamboja dengan Dewa Hindu dan tempat tinggalnya adalah Kerajaan Langit atau Suarga Loka yang nampak dari segala perwujudan dan perlambangan jandi agung ini. Ukuran jandi ini sendiri memiliki arti kosmologis yang melambangkan alam semesta. Surya Farman memerintahkan dinding jandi ini dihiasi oleh Relief yang selain menampilkan cerita dalam mitologi, juga cerita kehidupan sehari-hari di Istana Kerajaan. Salah satu adegannya menggambarkan sang Raja dalam ukuran besar tengah duduk dengan kaki bersilang di singgah sana tinggi yang tengah memimpin rapat kerajaan. Sementara dayang-dayang dan pengiringnya mengipasi dan memayunginya. Candi ini terdiri dari tiga lantai. Di atasnya terdapat lima menara tinggi dengan candi-candi kecil di sekitarnya. Menara tengah Angkor Wat adalah menara tertinggi dan merupakan menara utama dalam kompleks bangunan Angkor Wat. Di sekeliling bangunan terdapat ukiran-ukiran indah di atas batu. Angkor Wat melambangkan ciri keagamaan Hindu dengan menara utama yang melambangkan gunung Meru. Halamannya dikelilingi dinding dan terusan. Bukan hanya sebagai penghalang, dinding dan terusan ini juga sebagai lambang gunung Meru yang dikelilingi oleh banjaran dan lautan. Sepakai mana yang digambarkan oleh kepercayaan Hindu. Angkor Wat memiliki luas mencapai 162,6 hektare. Sebelum akhirnya ditemukan, Angkor Wat benar-benar tertutup untuk dunia asing. Hutan Rimba Lebat menutupi kawasan yang terletak di pusat Kamboja itu. Orang pertama yang berhasil mengungkap keberadaan candi ini adalah seorang Perancis pada tahun 1860. Ia bernama Henry Mahut, seorang ahli tumbuhan. Seperti kebanyakan pengunjung dari negara barat, bagi Mahut sulit mempercayai bahwa bangsa kamer mampu membangun candi semegah ini. Sejarah sebenarnya dari Angkor Wat secara perlahan dirangkaikan kembali dengan mempelajari gaya arsitektur serta bukti epigrafi tertulis pada prasasti yang diperoleh selama pembersihan di sekitar situs Angkor. Penggalian di sekitar situs Angkor Wat tidak menemukan sisa-sisa pemukiman seperti bekas rumah hunian atau bukti hunian lainnya seperti perabot memasak, senjata, atau bekas pakaian yang biasa ditemukan di situs berbakala. Hanya monumen inilah yang ditemukan di kawasan tersebut. Arti dari nama Angkor Wat sendiri adalah kota kuil. Angkor adalah bentuk perubahan dari kata nokor yang berasal dari kata negara dalam bahasa sansekerta yang berarti ibu kota atau negara. Sedangkan Wat adalah istilah dalam bahasa kamer untuk kuil atau candi. Secara fisik, Angkor Wat merupakan kawasan ibadah dengan bentuk persegi dengan panjang 1.500 meter dan lebar 1.300 meter. Pada bagian luar, terdapat sebuah kanal yang mengelilingi kuil. Para pengunjung yang ingin beribadah harus masuk melewati pintu gerbang barat yang terhubung dengan jembatan. Bangunan Angkor Wat terbuat dari tumpukan batu-batu besar. Seperti candi-candi pada umumnya, dinding Angkor Wat juga dihiasi dengan relief yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Selain itu, juga terdapat patung-patung yang dipahat dengan sangat detail. Pada tahun 1992, Angkor Wat menjalani pemukaran besar-besaran pada abad ke-20. Kebanyakan diantaranya adalah pembersihan jeratan tumbuhan dan tumpukan tanah yang menutupi bangunan. Proyek pemukaran sempat terhenti akibat perang saudara dan kendali resim khamer merah atas Kamboja pada dasar warsa 1970-an dan 1980-an. Akan tetapi, sangat sedikit kerusakan yang ditimbulkan pada periode tersebut. Yang kebanyakan adalah penjarahan dan pencurian serta perusakan pada arca setelah era Angkor. Terima kasih telah menonton!